Hai semua, ketemu lagi di channel Masak Lendepus Petasari Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga kalian sehat selalu ya Di video kali ini, aku bikin pizza yang simple tanpa menggunakan mixer Tetapi hasilnya tetap lembut Yang penasaran gimana cara aku buatnya, simak videonya sampai selesai Langkah yang pertama, kita campurkan dulu 340 ml susu cair Disini aku pakai susu UHT full cream Ditambah dengan 2 sendok makan gula pasir dan setengah sendok makan ragi instan Ini kita aduk dulu sampai tercampur rata Selanjutnya masukkan 2 butir telur Semua bahan yang kita gunakan dalam keadaan suhu ruangnya bun Ini diaduk lagi sampai semua bahan tercampur dengan rata Selanjutnya kita masukkan 600 gr tepung terigu Disini aku pakai tepung terigu chakra atau protein tinggi Dimasukkan secara bertahap dan diaduk dulu sampai tercampur Aku masukkan lagi sisa tepung terigunya dan aduk lagi sampai tercampur Adonannya sudah terasa berat bun Ini akan aku lanjut menguleninya menggunakan tangan Tangan kita oles menggunakan sedikit minyak Biar adonannya nggak lengket di tangan saat kita uleni Adonannya sudah tercampur rata Lanjut aku tambahkan dengan 2 sendok makan minyak Tambahkan juga setengah sendok teh garam Kita uleni kembali sampai minyak dan garamnya menyatu dengan adonannya Sampai jumpa di video selanjutnya Adonannya sudah tercampur rata nih bun Dan lembut sekali Kemudian bisa kita tutup dan istirahatkan adonan selama 20 menit Setelah diistirahatkan selama 20 menit Adonan sedikit mengembang Kita kempeskan adonan Jangan lupa tangan dioles dulu dengan minyak atau margarin ya Ini kita buang dulu udara yang terperangkap di dalam adonannya Selanjutnya adonan ini akan aku bagi menjadi 4 bagian bun Kalau mau ditimbang masing-masing berat adonannya 275 gram Kita bulatkan dan tutup adonan menggunakan plastik atau kain bersih Dan istirahatkan selama 10 menit Ini sudah 10 menit bisa kita bentuk ya Untuk loyangnya jangan lupa dioles dulu dengan margarin Biar nanti gak lengket Kita mulai dari bagian tengahnya ke tepi pinggirnya Seperti ini ya bun Terima kasih telah menonton! Biar nanti saat kita panggang Tengahnya itu tidak mengembang Kita tusuk-tusuk menggunakan garpu seperti ini Untuk sausnya disini aku hanya menggunakan saus tomat Kalau teman-teman mau ganti dengan saus barbecue, saus bolognais bisa aja Silahkan sesuaikan dengan selera dan keinginan kalian masing-masing Kita ratakan dulu sausnya Kalau teman-teman mau sedikit pedas bisa ditambahkan dengan sedikit saus sambal Untuk toppingnya aku hanya menggunakan sosis Kalau kalian mau ganti toppingnya silahkan saja sesuaikan dengan selera dan keinginan kalian Pizza yang kita buat ini selain untuk hidangan keluarga Cocok juga untuk ide jualan bun Karena bahan yang digunakan sangat ekonomis Cara buatnya juga sangat mudah Disini aku tambahkan juga dengan irisan bawang bombay Kalau teman-teman mau tambahkan paprika atau nanas juga boleh Aku tambahkan juga dengan mayonnaise Ini opsional aja Kalau teman-teman gak mau pakai juga boleh Selanjutnya aku tambahkan dengan irisan keju mozzarella Biar pizzanya aromanya lebih wangi Disini aku tambahkan dengan oregano Pizzanya sudah siap kita panggang ya bun Jangan lupa ovennya dipanaskan sebelum digunakan Kita panggang menggunakan suhu 160 derajat celcius Menggunakan api atas bawah selama 15-20 menit Kalau pizzanya sudah matang bisa langsung kita angkat Nah ini dia pizza yang tadi sudah kita buat Satu resep bisa menghasilkan 4 buah pizza ukuran sedang 3 buah pizza aku buat seperti ini Dan 1 buah pizza aku bikin bentuk donat Seperti ini bun Sesuai request anakku Pizza ini teksturnya lembut Seperti ini bun Dan dia gak keras Ini bisa tahan selama 2 hari Rasanya enak banget Dijamin semuanya pasti suka Cara buatnya juga mudah Cocok banget untuk ide jualan Karena bahan yang digunakan sangat ekonomis Tinggal kalian kemas Sesuaikan dengan kebutuhan kalian Gimana bun Gampangkan cara buatnya Semoga video ini bisa memberikan inspirasi Dan manfaat untuk kalian semua ya Buat teman-teman yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu Dan aktifkan tanda loncengnya Biar kalian gak ketinggalan Kalau aku update video terbaru Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis Dan sampai ketemu di videoku selanjutnya Sampai jumpa di video 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 selanjutnya